Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa kerasnya kehidupan anak jalanan membuat Wirawan Yogyasono fokus membina anak pang, pedagang asongan dan pengamen yang rentan dengan tindak kriminalitas. Tidak hanya itu gerakan menghapus Tato menjadi salah satu jalan penyeru kebaikan yang dipilih mantan pengamen di terminal Depok ini. Dan berikut kisah lengkapnya dalam liputan spesial program Ramadan Penyeru Jalan Kebaikan. Terima kasih. Saya dari keluarga ekonomi lemah ya. Saya ngamen, saya ngamen disitu saya melihat bahwa saya pernah seperti mereka. Karena saya mendapatkan satu hidayah dari Allah. Pernah saya waktu itu tidur, disiram, di kata-kata kasar, dasar gembel, segala macam. Tapi saya tidak membalas. Saya tidak membalas hanya berdoa sewaktu-waktu saya akan datang ke sini dengan keadaan yang berbeda. Makanya saya selalu dakwah itu dengan anak-anak jalanan. Dan mereka sekarang ini, di Depok ini, saya ingin menciptakan bahwa anak jalanan itu adalah anak-anak pengapal surat ar-Rahman. Karena yang hafal ar-Rahman, kalau anak-anak peng, saya kasih modal usaha, itu sejuta lima ratus. Kalau dia hafal. Dan juga kalau misalkan anak-anak yang kecil, anak-anak kayak anak silver, saya kasih sepeda. Fisi kita adalah merubah paradigma. Merubah paradigma masyarakat bahwasannya, biasanya anak-anak jalanan itu identik dengan brutal, bahwa baik, dan sebagainya. Kita ingin merubah itu. Kalau bicara susah, susah mbak ya. Mereka itu labil ya. Mereka kadang-kadang udah bisa kita katakan hijrah, lalu ada godaan lagi yang lainnya. Akhirnya dia kembali lagi di jalanan. Paling-paling permasalahan kalau ditangkap Satwa PP, ya, terus ditangkap sama polisi. Itu saya yang maju. Jadi mereka sekarang terlindungi, merasa terlindungi. Harapan kita mereka itu kembali ke keluarganya. Ada tiga hal yang saya ingatkan kepada mereka. Jangan pernah melanggar kriminal, terus jangan cek bebas, dan jangan narkoba. Pelan-pelan, jangan brutal. Kita kasih pengertiannya, Tato itu seperti apa, terus bagaimana hukumnya dalam agama Islam. Lama-lama dia akan sadar sendiri. Ketika dia sadar, baru kita ambil. Yuk, Abus Tato, gratis. Banyak haji, banyak ustad dekat, tapi gak mungkin dia narik-narik kita untuk ayo ngaji bareng, ya kan, kita tidur di jalan, dikasih tempat, gak ada ya kan. Terkadang banyak ustad atau haji, malah mencabik-cabik kita, ya kan. Sama arogan, gini. Arogan, tau sendiri kan arogan, ribut siapa ini, ini. Jangan kenal sama Pawawan, Alhamdulillah, karena dukungan Pawawan, sedikit-sedikit berubah. Alhamdulillah, jadi lebih giat lagi lah belajar ngajinya. Kalau dulu kan jarang, maksudnya bukan jarang, ya emang gak pernah, gitu. Saya berharap dalam hidup saya ini mempunyai suatu arti, walaupun kecil. Mengurusin untuk anak jalanan sendiri, merubah paradigma tentang anak jalanan. Mereka tetap sama, dia adalah mahluk Allah yang butuh kasih sayang, yang butuh rangkulan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.